Konvoi kendaraan lapis baja Ukraina terjebak saat melakukan serangan balasan pada Juni lalu. Setidaknya ada lima kendaraan yang meledak karena melewati ladang ranjau Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia baru merilis video tersebut pada Minggu 9 Juli lalu di Telegram. Terlihat iring-iringan lapis baja Ukraina sedang berjalan menuju garis depan. Namun di tengah perjalanan, kendaraan tersebut justru meledak. Rupanya akses yang dilewati lapis baja tersebut merupakan ladang ranjau. Rusia sengaja memasang jebakan agar pasukan Ukraina gagal sebelum menyerang. Kementerian itu dikutip dari Sputnik Globe.com pada Senin 10 Juli menjelaskan peledakan setidaknya lima kendaraan di ladang ranjau Rusia. Sebagai informasi, serangan balasan Ukraina yang dimulai 4 Juni lalu difokuskan pada tiga wilayah. Ketiganya yakni Donat Selatan, Zaporizia, dan Bahmut. Hanya saja serangan tersebut berlangsung lebih lambat dari yang diharapkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hal itu disebabkan karena pertahanan Rusia yang kuat. Sementara Rusia mengklaim pasukan Ukraina gagal dari segala arah dan mengalami kerugian besar.